Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma solia'ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah juga seperti biasa Masya Allah senang sekali pagi hari ini Saya bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai Masya Allah kita akan belajar banyak jamaah Jadi jamaah cukup duduk aja ya sekarang Ini diperhatikan Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Ini nyesel banget kalau sampai ketinggalan ya Kita akan belajar tema kita adalah Cukup duduk Rezeki datang Apakah bisa seperti itu Bagaimana caranya Konsepnya seperti apa Saya juga bingung nih Duduk Rezeki datang Gimana caranya Ustaz Syam Eh langsung ke aku Iya Biar rezeki datang cukup duduk aja Ya udah duduk aja kita Jangan Maksudnya aku pengen tau Habis katanya yang satu ini bisa berjamaah juga Maksudnya gimana Ustaz Syam Oh baik 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 Dan tidaklah satu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini Kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya Artinya ada bahasa melata disini Para ulama mengatakan yang jelas dia masih mau bergerak Jadi kalau duduk aja itu bukan berarti tidak bekerja Duduknya ini ada fikirnya Duduknya ini disitulah dia berdoa Dan duduknya ini disitulah dia melakukan amal soleh Yang mungkin kita sebut amalan Karena amalan itu bukan hanya bacaan ya Ada amalan dengan badan Nah ini amalan yang kita lakukan hari ini insya Allah Sambil duduk sambil ada bacaannya Yang pertama amalannya adalah ketika orang-orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri Mereka datang kepada Imam Hasan Al-Basri dengan masalah yang berbeda Ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri Wahai Imam saya ini sudah lama jualan kok enggak laku-laku Kok enggak sebanyak tahun lalu omsetnya Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan berbanyak istighfar Besoknya datang lagi Wahai Imam saya sudah lama berumah tangga belum punya keturunan Apakah amalannya kata Imam Hasan Al-Basri Istighfar datang lagi yang lain besoknya Wahai Imam saya ini punya kebun Tahun lalu panennya banyak Tahun ini kok kurang banyak apa amalannya Kata Imam Hasan Al-Basri perbanyak istighfar Maka mereka ini ketemuan Setelah bertanya sama Imam mereka ketemu Akhirnya mereka bilang apa jawaban Imam Katanya istighfar Kamu istighfar Kamu istighfar Kata mereka Kayaknya lagi enggak mut nih Imam nih Kasih jawaban kok sama semua Mereka pada balik kepada Imam Hasan Al-Basri Dan mengatakan Imam jawabannya apa Masa kita bareng semua dengan permasalahan yang berbeda Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri Itu bukan jawaban dari saya Tapi itu jawaban dari Allah Dalam surah Nuh ayat 10 Akan diperbanyak hartanya Anak-anaknya Dan diberikan segalanya Tapi ada cara istighfarnya Gimana Tapi guru-guruku Mari kita sama-sama Masya Allah kita duduk Nah ini kan judulnya duduk nih Nah duduk apa sebenarnya yang disebutkan Subhanallah Banyak duduk ibadah Tapi ini yang salah satunya Yang ada hikmahnya luar biasa Setelah kita sholat Setelah kita sholat nih duduk tahiyyat akhir Tapi kita duduk tahiyyat akhir Jangan merubah posisi duduk Sebelum membaca istighfar Jangan mengubah posisi duduk Sebelum membaca istighfar Dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikallah Lahul mulukul alhamdu yuhi wa yamitahu ala kulisyen qadhir Zikir dua ini Istighfar dan la ilaha illallah wahdahu la syarikallah Jangan beranjak dari duduk tahiyyat akhirnya Sebelum membaca istighfar Kenapa? Kata ulama apa hikmahnya tidak merubah duduk Akan-akan mengatakan Sebelum engkau memikirkan kembali tentang dunia Maka ingat dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir yang lain boleh Zikir yang lain diubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim Langsung istighfar Astagfirullahaladzim Kenapa? Jangan sampai pikiran kita kemana-mana waktu sholat Betul Ya mohon ampun kepada Allah ya Allah Jika lo dalam sholat pun aku tidak mengingatmu Apalagi di luar sholat Oh berarti maknanya adalah kita mengingat dulu dosa-dosa kita ya Sebelum kita berzikir yang lainnya Kalau misalnya dosa kita insya Allah dihapuskan sama Allah Maka insya Allah rezeki juga akan datang Masya Allah Masya Allah Terima kasih Ustaz ya Tetap disini Oh iya tetap disini Kan tema kita hari ini kan duduk saja dapat rezeki Berarti ini duduk-duduk yang gak mubazir ya duduk-duduk sambil berzikir Masya Allah Buat kamu merebahan ya Setelah belajar ini duduklah dulu Abis itu bangkit dan ikhtiar ya Masya Allah Ustaz Maulana Istighfar kan udah Kira-kira apalagi Ustaz kira-kira yang bisa duduk terus Rezeki datang gitu Tahu gak Tahu gak Tahu gak Gak tahu aku Rezeki datang dengan cara duduk Iya Yang kedua adalah Apa itu Duduk sambil membaca salawat Nabi Masya Allah Luar biasa Ketika kita duduk tenang Gini ya Tahu gak Malika Jibril Iya Tahu kan Kenal Enggak Enggak Tahu aja kan Tahu aja Ketahuilah Malika Jibril Salah satu tugasnya Adalah membawa wahyu Tapi sekarang kan Tidak ada Nabi lagi Maka disebutkan oleh Alim ulama Bahwa Malika Jibril Mengantarkan salawat-salawat Yang kita antarkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam surah Laqshab Ayat 56 Inna Allah wa malaikatu Yusalluna la nabi Ya yuladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allah bersalawat Malaikat bersalawat Allah dan para malaikatnya bersalawat Maka kita diperintahkan Wahai orang beriman Bersalawatlah Dan berikanlah penghormatan Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Salawat yang kita utarakan Mohon maaf Saya mau praktekan ini ya Ada salawat Karena rejik itu Tidak mesti uang Kesehatan Bisa bertemu dengan nabi Coba usah-saham Salak azan Ketika salawat Nama nabi disebut Di waktu azan Tolong yang di rumah Ini dalam kitab azina Disebutkan Bahwa Malaikat Nabi Adam Masuk ke dalam surga Melihat ada tulisan Selamat datang Wahai Muhammad Masuk ke dalam surga Ternyata Di dalam surga Ada tulisan Allah dan Muhammad Allah dan Muhammad Di dalamnya Maka pada posisi tersebut Kata nabi Adam Hebatnya di nabi Namanya berdampingan Dengan nama Allah Kemudian setiap Tian-tian dalam surga Itu ada nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan apa yang terjadi Nabi Adam berkata Aku ingin melihat Wahai Muhammad Muhammad Maka diperlihatkanlah Wajah nabi di kukunya Nah kita praktek ya Kita praktek ya Baca salawat Ketika Ketika nama nabi disebut Di pada waktu azan Saudara Muhammad Rasulullah Aduh Aduh gak bagus suara saya Bagus kok bagus Silahkan Bantu anna muhammad rasulullah Yang di rumah Yang di rumah coba Kukunya Ibu jari Disimpan di hidung Jempolnya taruh di hidung Lalu diisap Sambil baca salawat Digosokkan di mata Atas Bawah Tengah Baca salawat Kenapa Matanya akan terang Tidak akan buta Sampai mati Tidak akan buta Dan yang paling penting Bisa berjumpa Melihat wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi ini Ini rejeki yang luar biasa loh Ini rejeki luar biasa Pertanyaan Ada yang bertanyaan di rumah Loh Kok Allah bersalawat Malekat bersalawat Salawatnya modelnya apa Salawatnya Allah adalah rahmat Salawatnya malekat Permohonan ampunan Dan salawatnya kita Mudah-mudahan kita dapat Sapaat Ini yang paling penting Mohon maaf ya Kita akan menghadap Kepada Allah Tahu gak Apa yang kita hadapkan Dosa-dosa kita Karena pahala salat Ibadah kita Itu kembali kepada Pemiliknya Tapi ingat Dosa yang kita hadapkan Untuk dipertanggungjawabkan Maka kita butuh Sapaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tolong diamalkan ya Supaya bisa dapat rejeki Berbanyak baca salawat Karena Dalam Adikus kursi disebutkan Dunia ini Untuk Nabi Tidak Disiptakan dunia Seluruh isinya Kalau bukan Nabi Muhammad Berarti Apa yang komorai Baca salawat Ustaz tapi ada yang bilang Ada yang pakai Saidina Ada yang enggak Itu gimana Pakai Saidina Dan tidak Adalah bagaimana kita Bentuk penghormatan Sekarang ada salawat ini Salawat 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 Kalau ini yang dibaca Harus berdiri Sebagai penghormatan Lalu kita duduk Oh Masya Allah Ternyata semua ini Insya Allah Berhubungan ya Ustaz ya Dari berzikir dulu Habis itu salawatnya itu Sambil duduk ya Insya Allah Ketika salawat ini yang di rumah Ada pembacaan Ketika salawat dibacakan Berdiri ya Masya Allah Jamaah kita lanjutkan lagi Kira-kira Apalagi ini kira-kira Yang duduk bisa mendatangkan Reziki Selain berzikir dan bersolawat Ada tayangan dulu Yang mau aku kasih lihat nih Makan bersama ala muslim Di Afrika Ini dia tayangannya Silahkan Jadi ini kita makan ikan nih Bismillahirrahmanirrahim Enak juga rasanya Masya Allah Serunya Makan bersama Tapi lagi-lagi kita harus duduk di bawah Dan ada Ini laki-laki ini Kenapa? Ada nampang ya Apa kosong ini ya Ini laki-laki Dia tidak cantik Tapi dia nampang Harusnya ada makanannya Tidak cantik Tapi nampang Tapi nampang Kenapa ini maksudnya apa Ustaz Bani? Ada hubungannya dengan tayangan tadi kah? Nah Bismillah Walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini luar biasa Dari tadi kita duduk terus nih Ustaz Syaf Kena praktek kan? Betul-betul Jadi memang judulnya juga Duduk aja Riziki datang Masya Allah Nah diantara yang membuat Riziki datang itu adalah Kita duduk bersama makan Masya Allah Pernah ada sahabat datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Inna na'kul walanashba Ya Rasul kami makan Tapi gak kenyang-kenyang Kenapa ya Rasul? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam La'allakum taftarikun Jangan-jangan kalian makannya sendiri-sendiri Wah Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fajitami'u ala ta'amikum Berkumpullah kalian kalau makan Barang-barang makannya Jangan sendiri-sendiri Wajkurusmallahi alih Jangan lupa baju bismillah Setelah itu Allah akan memberikan keberkahan Pada makananmu Masya Allah Apa maksud memberikan keberkahan? Kata para ulama Berkah itu artinya Ziyadatul Khair Bertambahnya kebaikan Kalau guru kami mengatakan Berkah itu di kantong masih ada Udah dapet lagi Jadi kalau kita makannya sering bareng-bareng Kantong ini gak habis-habis nih Amin Seperti Ustadz Maulana nih Gak pernah kering-kering Berkah insya Allah Karena yang bayarin satu orang Nah cuman ada adabnya nih Mohon maaf Mungkin saya posisi sebelah sini kali ya Oh gimana nih Adabnya Pertama tentang duduk Tentang duduk Oh duduknya dulu ada adabnya dulu Cara duduknya ada adabnya Duduk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwayatkan oleh Rasulullah Itu ada dua Yang pertama namanya Duduk mutaqian Apa namanya Muka'in Iq'a Yaitu duduk Mohon maaf Seperti ini Kakinya di belakang Nah posisinya begini Biar makannya gak terlalu banyak Posisinya begini kan pegel Yang kedua adalah Duduk jasian Seperti Seperti ini Inilah cara duduk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika makan Ini yang kami temukan Riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun Mohon maaf Yang makannya seperti ini Duduknya Ini bukan Rasul yang melakukan Tapi ini penjelasan dari Ibnu Hajar al-Sakulani Yang kalau misalnya makan Dalam posisi Muk'in Atau jasian Pegel Sementara makan Mesti banyak Ah boleh digeser begini Tapi ini duduk Tidak harus Ya ini Afdhuliyah Keutamaan Karena Rasul melakukan Seperti itu Bukan berarti yang duduknya Mohon maaf Silak seperti ini Wah bidah Duduk ini Makan gak benar Itu gak Itu pertama Yang kedua Kita makan ini Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Umar Bin Abi Sulma Bin Abi Sulma Ya gulam Sammillah Kul Mayalik Wakul Biaminik Wahena Makanlah Sebelum makan itu Baca Bismillah Setelah itu Gunakan tangan kanan Dan makan yang dekat-dekat Misalnya kita makan Makan yang pamer lagi makan nih Kita ngambil dari bagian Yang dekat dengan kita Oh bagaimana ke sini ya Misalnya Mas Oni Ayamnya di sebelah sini Gimana caranya Gampang diputer Diputer kan Diputer Boleh ya Boleh Atau minta izin ke Ustaz Syam Ustaz Syam Boleh digeser sedikit Gitu Oh Itu gak ikhlas puter aja ya Jangan sampai kita Seperti ini Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Makanan itu berkahnya turunnya di tengah Maka mulailah makan dari pinggir Oh dari pinggir Makannya ke tengah Sampai habis Jadi makannya dari pinggir Nanti ke tengah terakhir Terakhir biar sampai habis Maksudnya seperti itu Yang berikutnya Jangan makan sambil ngomong Ya Allah Muncrat Muncrat kemana Mas Oni Yang ada bukannya berkah Berantem Jadi semuanya Masya Allah Berarti konsep kebersamaan inilah Yang akhirnya bisa mendatangkan rezeki juga Kalau misalnya Sesuai dengan syariat-syariat tadi itu ya Ustaz Masya Allah Ya apalagi aku penasaran deh Duduk udah zikir Istighfar Terus Istighfar Sudah solawat Sudah makan bersama Apalagi nih Ustaz Ini kan kita udah duduk bareng nih Kita gak usah balik di tempat duduk kita Gak usah Kita tetap disini aja Nah amalan selanjutnya Apa itu? Kalau kita udah duduk seperti ini Harusnya Kita tunggu dulu setelah yang satu ini Ya Allah Ya Jadi yang di rumah jangan kemana-mana juga ya Tetap duduk Duduk aja Duduk Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamah Jamah Alhamdulillah Wah ini jamah Pakai catatan nih Kanal do aloha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax